Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Yeheskiel pasal 37 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada aku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis diatasnya Untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis diatasnya Untuk Yusuf, papan Efraim dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia Dan menggabungkannya dengan papan Yehuda Dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku Dan sedang kau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu dihadapan mereka Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua keraja Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya Atau dewa-dewa mereka yang menjijikan Atau dengan semua pelanggaran mereka Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa Dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya Demikianlah pembacaan Alkitab Sebuah proses pemulihan dilakukan oleh Allah Dengan memberikan gambaran bagaimana kehidupan umat Israel Yang terserat, yang terpecah disatukan kembali Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh Israel Agar mereka mengalami pemulihan Diawali dengan membawa mereka kembali ke tanah mereka Tanah yang dulu menjadi kebanggaan mereka Dimana mereka dulu adalah umat yang besar Umat yang menjadi satu Hal yang kedua adalah mentahirkan kehidupan mereka Agar mereka menjadi pribadi yang baik Yang tidak lagi menyembah berhala dan melakukan penyelewengan Namun menjadi pribadi yang hanya menyembah Allah Dan selalu setia terhadap kehendak Allah Proses pemulihan ini hanya bertujuan Agar umat Allah merasakan damai sejahtera dan sukacita Dan Allah dimuliakan dalam kehidupan mereka Berbicara tentang pemulihan yang Allah lakukan dalam kehidupan Pada dasarnya melalui kisah ini kita diingatkan Bahwa Allah tahu apa yang akan dilakukan dalam kehidupan kita Sebagai umat kepunyaannya Agar kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita Karena itu bapak ibu saudara saudari yang kekasih di dalam Tuhan Ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak pertanyaan Dalam situasi saat ini Apakah Allah sanggup memulihkan keadaan dunia Apakah Allah sanggup memulihkan keadaan bangsa kita Apakah Allah sanggup memulihkan keadaan keluarga kita Ataukah Allah sanggup memulihkan kehidupan kita secara pribadi Bapak ibu saudara saudari yang Tuhan Yesus kasihi Ingatlah bahwa Allah itu adalah sang pemuli Dia tahu bagaimana caranya Untuk memulihkan segala sesuatu Kasih Allah di dalam Yesus Telah dinyatakan di dalam kehidupan kita Menjadi contoh bagi kita Bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi kita Karena itu mari terus berpengharapan kepadanya Kepada dia Tuhan yang kita imani sebagai sang pemuli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!